Selamat datang di channel youtube pendidikan anak usia dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian dalam channel Hendra Sofian Paut Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Pada pagi hari ini kita akan mengusung satu tema lagi atau satu tema dalam pembelajaran daring Ada pun pembelajaran daring kita pada pagi hari ini dengan tema hewan sub-sub temanya adalah bunglon Bagaimana pembelajaran daring dengan tema hewan bunglon mari kita simak bersama-sama video berikut ini Selamat menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertengahkan nama saya Sarmila NIM A1F1627 Ruangan R001 Semester 4 Fakultas Keduruan dan Ilmu Pendidikan Kodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Diyaki Di video kali ini saya akan membuat video dengan matah kuliah Mikro teaching kegiatan pembelajaran anak usia dini Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dr. Randus Haji Henra Sofyan MSI dan Bapak Trino Adi Irawan SPD MPD Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda Selamat pagi Nah disini sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu yuk Nah kalau kalian gak tau berdoa Bunda yang pimpin ya Kalian ikutin Nah angkat tangannya yuk Bismillahirrohmanirrohim Ropi zikni ilman wazukni Wahma wajah alna minasolidin Amin Nah anak-anak bunda setelah berdoa Bunda boleh lihat nih Siapa saja anak-anak bunda yang hadir pada hari ini Nah tapi absennya dengan cara bernyanyi ya Nah kalau namanya bunda sebut Angkat tangan ya Satu Dua Tiga Satu Satu Disini ada Sari Dua Dua Disini ada Dina Tiga Tiga Disini ada Ropi Satu Dua Tiga Hadir semuanya Wah Anak-anak bunda pada hadir semuanya ya Nah kita belajar yuk Nah anak-anak bunda bagaimana kabarnya hari ini? Nah masih sama seperti kemarin ya Kita masih dilatasi oleh virus COVID-19 Nah tetap stay di rumah Dan kalau pun ingin berpergian Patuhi protokol kesehatan ya Agar kita semua terjaga dari virus COVID-19 Nah anak-anak bunda Sebelum kita memulai pelajaran yang baru Kemarin kita membahas tentang apa ya? Nah benar sekali Kemarin kita membahas tentang hewan monyet Nah bunda mau tanya nih Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan ya Kemarin bunda bilang Hewan monyet warnanya apa ya? Ya dina benar sekali Kemarin bunda bilang Monyet warnanya Coklat Hitam dan putih Nah pertanyaan selanjutnya Monyet makannya apa ya? Nah iya Pisang Monyet makannya pisang Pinter anak-anak bunda ya Nah pertanyaan bunda yang terakhir Monyet itu tinggalnya di mana ya? Iya benar tuh Monyet tinggalnya di pohon Di hutan Pinter Nah anak-anak bunda Hari ini kita masuk ke pelajaran yang baru ya Tetapi masih berhubungan dengan hewan yang ada di hutan Nah sekarang bunda mau tanya nih Ada yang tahu enggak Yang bunda pegang ini gambar apa ya? Kelihatan enggak? Nah Lihat benar gambar apa ini? Wah Kok buaya? Nah ini itu bunglon ya Anak-anak bunda Dia sama seperti monyet Tinggalnya di hutan Di pohon juga Anak-anak bunda Anak-anak bunda Bunglon ini hampir sama seperti hewan kandal Nah jenisnya bunglon sendiri itu ada bunglon karpek Bunglon yaman Bunglon graceful Dan ada banyak lagi yang lainnya Nah nanti Kalau ada materi atau waktu lebih Kita sambung lagi Jenis-jenisnya apa aja Kita pelajari lagi Oke anak-anak bunda Nah bunda mau tanya lagi nih Ada yang bisa jawab enggak Nah bunglon warnanya apa aja ya Nah bunglon itu warnanya ada coklat Ada hijau Ada biru Ada warnanya yang campur kuning dan hijau Tetapi bunglon itu memiliki keistimewaan Bisa merubah warna kulitnya Sesuai tampak dia dikak dan berlindung Bisa juga disebut sebagai gini krim Oke anak-anak bunda Itu adalah contoh warna-warna dari bunglon Bunda mau tanya nih Pertanyaan bunda yang terakhir Ada yang tahu enggak makanan bunglon itu apa ya? Nah benar sekali gina Makanan bunglon itu jantri Tetapi selain makan jantri Bunglon juga makannya lalat Lalat Pokoknya serangga-serangga yang kecil itu Itu bisa dimakan oleh bunglon Nah anak-anak bunda Ada yang mau main enggak nih sama bunda? Kita main yuk Tetapi sebelum kita main Bunda bagi kelompok dulu ya Ini tuh ada yang mengerjakan area bahasa Ada yang mengerjakan seni Ada yang mengerjakan matematika Nah nanti Bunda udah menyiapkan Alat-alat Atau bahan-bahan yang harus kalian kerjakan nanti Ini ya Anak-anak bunda Itu ada empat lembar kerja Anak-anak bunda Yang pertama Kita mengerjakan yaitu Area bahasa Nah disini Mengenal warna-warna Bunglon Nanti kalian isi disini ya Sesuai gambar bunglonnya Warna apa Misalnya Warna coklat Nah kalian isi disini Warna coklat Paham ya Anak-anak bunda Nah yang kedua Nah yang kedua Itu ada area matematika Menghitung jumlah Bunglon Nanti kalian hitung Ini ada berapa bunglon Nanti disini kalian mengkarin Yang mana yang cocok jumlahnya Satu atau dua atau tiga Paham ya Nah selanjutnya Itu ada area seni Nah disini Kalian mewarnai Gambar bunglon Yang belum mewarnai ini ya Nah nanti diwarnai Sesuai Yang ada di Sini Nah kalian mau warna yang mana Itu terserah kalian Paham ya Nah untuk area yang selanjutnya Itu ada area ipa Nah kalian mengenal pertumbuhan bunglon Dia dari bertelur Menetas Sampai dia menjadi Hewan bunglon Nanti tugasnya Kalian menulis kembali Misalnya Bunglon bertelur Nah nanti kalian bisa tulis di kertas yang lain Tentu bisa disini ya Misalnya satu Bunglon bertelur Nanti sampai ke nomor tiga Yang dia menjadi Hewan bunglon Oke paham ya Anak-anak bunda Jadi ada Empat area Yang harus dikerjakan nanti ya Nah setelah kita membahas tadi Tentang hewan bunglon Itu baru beberapa manit yang lalu ya Anak-anak bunda Nah bunda mau tanya kembali nih Masih ingat tidak Warna Hewan bunglon apa Tempat tinggalnya di mana Makanannya apa Jenisnya apa Nah ada ingat tidak Nah benar sekali Bunglon itu warnanya Hijau Tempat tinggalnya di hutan Makanannya itu ada Jangkrik Lalat Dan jenisnya Sedih itu ada Bunglon karpet Bunglon restful Dan banyak lagi yang lainnya Ya 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 Pintar ya Anak bunda Masih ingat pelajaran yang lalu Nah nanti di rumah Diingat-ingat lagi Diulang kembali lagi ya Pelajaran yang baru kita pelajarin Yang tadi Agar besok Pertemuan selanjutnya Bunda tanya Kalian masih ingat Nah anak-anak bunda Sampai disini dulu ya Materi pelajaran Dari bunda Tentang Hewan bunglon Nah sebelum kita Menyelesaikan pelajaran Kita hari ini Alangkah baiknya Anak-anak bunda Membareskan dulu Alat-alat yang telah Digunakan tadi Biasakan Hibu bersih dan rapi ya Anak-anak bunda Oh iya Sebelum kita pulang Nyanyi dulu yuk Nah kalau misalnya Ada yang belum hafal Sama lagunya Ikutin bunda ya Satu Dua Tiga Reptil Reptil Berubah warna Itu dia Si bunglon Reptil Reptil Yang kecil Itu dia Si bunglon Yeay Pintar Nah yang terakhir Yuk kita tutup Semoga Ilmu yang kita Terima ini Dan kita pelajari Itu dapat Permanfaat Yuk angkat ketua Tangan anak-anak bunda Yuk Nah bunda Yuk pinta doanya ya Satu Dua Tiga Bismillahirrohmanirrohim Tolabul Ilmi Fari Datun Alakul Muslimin Amin Baiklah Anak-anak bunda Sampai disitu Itulah materi Yang dapat bunda Sampaikan hari ini Sampai ketemu Di materi selanjutnya ya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah teman-teman Sekian video Pembelajaran dari saya Tentang tema Hewan bunglon Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu di video selanjutnya See you Halo selamat pagi Tadi anda sudah menyaksikan Video pembelajaran daring Dengan tema hewan Subtemanya tadi adalah bunglon Dan bagaimana Dari penampilan para mahasiswa tadi Mungkin anda bisa menarik Satu kesimpulan Atau Sebagai referensi Atau sebagai tuntunan anda Dalam Membimbing Menonton Anak kita dalam belajar Dari rumah Selamat Mempraktikkan hal yang tadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton